saya juga saya mau buatkan coba buatkan untuk kode selenoid dengan ukuran selenoid di SK 200 strip 8 ini kita coba nanti sebelum kita buatkan kita coba bersih-bersih dulu setelah bersih baru saya buatkan tutorialnya cara cek kode selenoid di dan ukuran omnya ya di SK 200 nah waktu kita bongkar pun lebih baik gitu ya untuk yang belum apa jangan sembarang bongkar sebelum bongkar kita kasih tanda lu gimana pun caranya untuk yang simple sih seperti ini nih kita kasih tali nih kita iket terus berjajar karena kan berjajar nih jadi waktu kita pemasangan enggak pusing sendiri ya Nah jadi seperti itu sebelum bongkar lebih baik kita pandai dulu gitu saya pun kalau kalau bongkar pasti saya kasih tanda supaya jangan enggak pusing juga gitu kan kita harus ngurut biarpun kita apal jalurnya tapi kita harus ngurut satu-satu akhirnya nah jadi itu ya cuman teman-teman sedang mengingatkan juga untuk teman-teman yang mau bongkar blok selenoid ini nah untuk selenoidnya nah ini untuk selenoidnya ini jangan sampai tertukar nih ada yang bisa tertukar ada yang enggak jadi untuk posisi yang pertama yang enggak boleh tertukar itu untuk arm yang sama sekali gak boleh tertukar tertukar itu untuk arm sama swing nah kode dia sekarang saya kasih tahu kodenya supaya mereka udah berantakan ini jangan sampai temen-temen salah pasang untuk selenoid di kobelko ini ya ada dua macem nah untuk yang SP sama yang PSP ini sudah saya pisahkan nih untuk saya jelaskan dulu yang SP untuk yang SP ini dia dipakai dia ini 24 volt nah dipakainya ke level lock ah swing to speed atau kelinci sama power bus dia bisa bisa ditukar tapi untuk untuk yang eh swing tidak bisa karena dia ininya beda kodenya sekarang saya kasih tahu kodenya ya untuk yang SP nah ini untuk yang SP ini yang lock lever lock sama kelinci sama bus dia ini kita-kita bisa berbeda bedanya disini disini dia sama semua nah disinian ya Nah dia disininya kita bisa ngebedain cuma disini aja nggak usah cari yang lain ini kan yang rata-rata DB ini DB50 nah ini untuk yang level lock eh kelinci sama bus tapi untuk yang swing dia bukan DB dia YB nah ini untuk swing nah ini ini udah pasti punya swing nah dia perbedaan disini aja antara YB sama DB tapi kalau kita lihat sepintas sama dia 24 volt juga karena ini selenoit untuk selenoit SP SP ini dia sistemnya cuman seperti selenoit cuman buka tutup buka tutup nah seperti itu ya nah seperti itu aja jadi perbedaannya disini aja nih untuk swing YB untuk yang level lock eh kelinci sama bus GB nah itu sedangkan untuk ukuran ohmnya dia ukuran ohmnya itu dia 34 toleransi toleransinya itu 34 ohm sampai 37 dia masuk diantara itu lebih atau kurang berarti dia udah udah nggak bagus karena dia kondisi panas bisa berubah dingin bisa berubah aja seperti itu ya Nah sekarang saya jelaskan yang PSP yang PSP ini dia eh untuk selenoit unloot 2 travel strike unloot 1 sama arm nah yang tidak boleh tertukar arm yang lain tapi dia sama PSP juga PSP itu apa PSP itu dia sistemnya bukan seperti selenoit buka tutup buka tutup enggak seperti itu jadi untuk PSP ini ketika eh kita gerakan dia main jadi waktu si pressure ini si kita gerakan si handle ini pelan dia bukannya pelan kita gerakannya agak banyak dia bukannya banyak jadi seperti itu dia main ya kalau untuk PSP dia 17 volt voltnya jadi ini tidak boleh tertukar antara SP sama PSP tapi untuk yang unloot 1 unloot 2 sama travel strike dia bisa bisa tukar sama pompa nah yang dipompa selenoit pompa bisa juga tertukar nah sedangkan untuk kodenya dia kodenya ini untuk kode si PSP ini untuk yang unloot eh terus si travel track sama eh unloot 1 unloot 2 sama pompa dia seperti ini aja nah ini kita bisa lihat di sini aja nih dia ada di sini dia bisa kita lihat 1 3 9 1 4 3 1 2 ya dia dia bisa pakai untuk yang 17 volt ya ini 17 volt nah untuk kode di sini nya dia cuma ini aja di sini aja sama yang di sini ini untuk yang unloot untuk yang arm 4 0 C tapi dia tetap beda untuk kode di sini nya ini untuk yang ini ya untuk pompa unloot 1 unloot 2 travel strike kita bisa ngebedain di sini ini udah pasti yang PSP nah untuk arm nah untuk arm ini kita bisa kita lihat di sini nah dia 2 1 3 nah arm ini eh tidak boleh tertukar biarpun sama-sama PSP ya nah ini karena dia dari kode pun udah beda nah ini untuk membedakan arm tapi arm dipasang ke yang lain ini akan akan berpengaruh banget nih pasti nah ini cukup kita lihat di sini aja ini udah pasti arm yang 2 1 3 ini nah sedangkan yang lain dia bisa 1 3 9 1 4 3 1 2 yang harusnya sebenernya di sini 1 2 nah itu nah satu lagi dia di sini kalau untuk yang PSP waktu kita buka di sini dia ada pernya harus ada per tapi untuk yang SP untuk yang lock lever lock swing kelinci sama itu dia waktu kita buka baut 12 ini dia nggak ada per ya nah itu itu juga perbedaannya jadi seperti itu untuk cara membedakannya untuk si ininya untuk si ukurannya untuk ukuran si yang PSP ini untuk unload 1 unload 2 travel strike sama eh arm dia toleransinya itu 17 sampai 22 Ohm dia selama dia masih di arah daerah situ dia masih aman nah itu ya ukurannya nah sekarang kita cek untuk ukuran yang eh selenut unload ini dia 17 sampai 22 toleransinya dia 1 3 9 sekarang kita tes ya dia eh masih masuk atau enggak nah ini 17,9 8 sampai 18 19 yang penting sampai 22 dia masih masuk berarti ini masih bagus nah ini untuk yang PSP unload travel strike sama pompa dia sama sama sekarang kita coba yang arm ini yang 2 1 3 nah dia harus sama juga 17,8 nah ini masuk-masuk juga nah ini berarti masih bagus ini semua bagus ini semua bagus sekarang kita tes yang SP nya dia 34 sampai 37 nah ini kita tes yang eh kelinci 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 toleransinya 34 sampai 37 nah ini 35,5 berarti masih masuk ini untuk yang kelinci ini untuk yang kelinci yang DB untuk yang sekarang kita lihat untuk yang swing nah untuk swing ini yang YB kita tes 35,6 masih masuk juga aja jadi untuk ukurannya seperti itu ya dia beda antara SP PSP nah itu nanti urutannya urutan si selenoidnya saya kasih tau juga supaya jangan salah jadi itu untuk ukurannya yang si selenoid SP itu 34 sampai 37 ohm yang PSP dia 17 sampai 22 ohm nah sekarang untuk urutan selenoid yang di SK 238 ini nah urutannya ini kan dia dari arahnya kita hitungnya itu satunya dari level lock ya nah sama yang ini yang paling keujung itu yang ada level 2 ini nah yang pertama yang pertama ini level lock yang kedua selenoid swing yang ketiga eee two speed atau clinching yang keempat power boost nah power boost ini untuk di kobelko ini sebenarnya dia gak berfungsi biarpun kita tutup pun gak ada masalah nah sekarang untuk yang kelima untuk yang kelima untuk yang kelima dia unload 2 yang keenam yang keenam travel strike atau priority yang ketujuh unload 1 yang kedelapan eee arm nah itu urutan susu naselenoidnya terima kasih terima kasih terima kasih